kakak adik terdakwa kasus pencurian dan pembunuhan di Desambang, Liawar, Pejamatan Pakis, Kabupaten Malang, di ponis 18 tahun penjara. Ponis atau putusan tersebut berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri PN Kepanjen pada Senin 25 November 2024. Sidang berlangsung pukul 1 waktu Indonesia Barat di sekitar ruang persidangan tampak puluhan masa yang berasal dari keluarga maupun tetangga was-was menunggu putusan. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Lulul Isnainiah, jurnalis Surya Malang. Rekan Lulul, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yustina dan pemirsa tribunus di manapun berada. Dapat saya sampaikan bahwa persidangan kasus pencurian dan pembunuhan yang terjadi pada bulan Ramadan 2024 lalu, tepatnya di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, telah memasuki agenda putusan. Kemarin, tepatnya hari Senin, tanggal 25 November 2024, sidang yang diagidakan, yaitu ponis, ketua majelis hakim, pengadilan negeri PN Kepanjen, yang bernama Nanang Dwi Kristanto, yang membacakan putusan dalam sidang tersebut. Kedua terdakwa yang didakwa, yaitu bernama Wahid Hashim, dan juga Wahid Hashim Afandi, dan juga Iqbal Faisal Amir, diputus 18 tahun penjara, karena telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP. Baik, kedua terdakwa ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekurasan, yang mengakibatkan korbannya ini meninggal dunia. Atas kejadian ini, kedua terdakwa dilakukan penangkapan dan juga penahanan, yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memang pada saat persidangan ini dihadiri oleh puluhan masa yang mereka terdiri dari keluarga maupun tetangga. Mereka percaya bahwa kedua terdakwa ini tidak bersalah, sehingga pada saat itu mereka mendengar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, warga ataupun masa sempat berteriak histeris. Mereka menolak putusan tersebut dan meminta kuasa hukumnya untuk mengajukan banding. Kemudian berdasarkan kuasa hukum dari kedua terdakwa, yaitu Hendro Purnomo mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding. Karena dia dirinya menilai ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dirinya juga melihat apa yang terjadi dengan fakta yang sebenarnya. Nah, sehingga di kesempatan selanjutnya kuasa hukum akan mengajukan banding atas putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim. Baik, kemudian menurut Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto mengatakan, mengajukan banding merupakan hak bagi terdakwa. Namun, hal ini dilakukan apabila mereka menganggap putusan hakim itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang telah terjadi di lapangan. Baik, untuk kasus pencurian ini terjadi pada 22 Maret 2024 lalu, di mana kedua terdakwa ini memasuki rumah milik Esther Sri Purwaningsi dan juga Sri Agus Siswanto. Sri Agus Siswanto ini merupakan penyandang disabilitas tunanitram. Diketahui kedua terdakwa ini membunuh Agus dengan sebilah pisau yang telah menancap di belakang layarnya. Sementara Esther mengalami luka memar di bagian wajahnya. Atas kejadian ini, kedua terdakwa menggondol uang tunai senilai 700 ribu rupiah dan juga ponsel OPPO milik Kurban. Baik, demikian Rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Rekan Lulus Naidiyah, Jurnalis Surya Balang, atas laporan dari Anda. Selamat bertukas kembali. Pemirsa melengkapi berita ini berikut wawancar wartawan kami bersama kuasa hukum terdakwa, Hendro Purno. Terima kasih. Jurnalis Surya Balang, Jurnalis Surya Balang menghadirkan lokal menjadi Indonesia